Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat kegiatan keluarga kami jalan pagi di Park Dulalik Ahab. Apa sih Park Dulalik Ahab kalau dalam bahasa indonesianya adalah Taman Liga Arab, sebuah taman yang berada di Kasab Langka terletak di Boulevard Mulai Yusuf. Taman ini terbagi dua bagian, saat ini kita memasuki bagian taman yang pertama berada di pintu Boulevard Hasan II. Total luas kedua taman ini adalah 30 hektare. Sangat luas ya, dibangun pada tahun 1913. Awalnya taman ini bernama Park Liotie, diambil dari nama seorang jenderal Perancis yang pertama kali menduduki Maroko, Hubert Liotie. Selain indah, suasana di taman ini sangat tenang, padahal lokasinya tidak jauh dari keramaian lalu lintas kota Kasab Langka. Di taman ini kita akan melihat beberapa jenis pohon, salah satunya pohon palem yang berbaris rapi sepanjang jalan. Di tengah taman ini terdapat kolam air mancur yang berlapis mozaik. Kolam ini dikelilingi tanaman bunga mawar. Le Park Yasmina adalah tempat untuk anak-anak bermain. Di area ini terdapat beberapa jenis arena permainan. Tempat untuk anak-anak bermainan. Teman-teman, dari awal kita memasuki taman ini sampai dengan ke area permainan anak-anak, terlihatkan keadaan taman ini tertata sangat rapi dan yang pasti sangat bersih ya. Sekarang kita menuju ke area favorit saya. Iya, saya punya tempat favorit di sini. Kira-kira apa ya? Ring de glas, area cermin saya menyebutnya. Teman-teman pernah nggak mendengar quotes. Sebaik-baik ukuran terhadap diri adalah cermin. Nah, ini seperti refleksi untuk diri saya sendiri. Kalimat bijak ini adalah nasihat untuk saya berintropeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut saya, intropeksi juga perlu dilakukan sebelum kita menilai orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka, kan? Tidak jauh dari area cermin, ada seperti taman bertingkat. Sayangnya, saya tidak bisa memasuki taman tersebut. Akhirnya, saya memutar haluan keseberang area bermain, di mana terdapat area yang dilengkapi oleh alat-alat berolahraga. Kami menuju taman bagian kedua, yang pemandangannya hampir sama dengan taman bagian pertama. Keluar dari taman ini, kita akan bertemu dengan kolam air mancur yang cantik. Salah satu ciri khas dari taman-taman di Maroko adalah kolam air mancur, yang membuat suasana tersa sejuk dan segar di padang mata. Dari air mancur, jika kita berjalan ke arah kanan, kita akan sampai di tempat bermain skateboard, Skatepark Rashidi. Jika teman-teman perhatikan mobil-mobil yang berwarna merah, itu adalah taksi khas kota Casablanca. Di Maroko ini, warna taksi berbeda di setiap kota. Tak jauh dari Skatepark Rashidi, terdapat tempat yang bernama Plas Mohamad Seng. Plas Mohamad Seng atau Tempat Mohamad V, dibangun pada tahun 1916 oleh pemerintah Perancis sebagai tempat administratif. Menurut sumber sejarah yang saya baca, tempat ini dulu biasa dikenal dengan nama Plas de la Victroix atau Plas du General Lioté. Di tempat ini banyak terdapat bangunan-bangunan gedung-gedung pemerintahan dengan arsitektur yang menarik. Terima kasih telah menonton! Suasana Casablanca di hari Minggu sangat sepi, karena banyak toko yang masih tutup. Biasanya yang beroperasi dari pagi hanya kafe dan restoran. Melewati Institut Flanxi jadi teringat 9 tahun yang lalu, saat saya masih mengikuti kursus bahasa Perancis. Teman-teman, saat ini kami sampai di area parkir, berarti selesai sudah kegiatan kami hari ini. Jalan pagi di Park Dulalik Ahab. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, plus aktifkan lonceng. Sampai bertemu lagi. Masa lama!